Baik, saya kembali lagi. Mohon maaf sebelumnya, saya kehilangan koneksi. Jadi untuk malam hari ini, particularly kita akan belajar tentang kenapa kita harus belajar politika ekonomi atau kenapa politika ekonomi itu penting untuk kita pelajari. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang... Oke, now is it. My screen doesn't work. Sorry about this one. Maaf ya. Ya, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Have technical difficulties. Let me share this one. Okay, sorry about that. Jadi sebelumnya kita belajar tentang what is it basically ekonomi, apa itu kemudian politik, and we basically study the definition of it. Tonight we're going to more emphasizing on the kenapa kita harus belajar politik ekonomi. I think it's the main idea of tonight. Jadi inti pelajaran dari malam hari ini adalah kenapa kita harus belajar politik ekonomi. Kenapa tidak belajar politik saja, which is basically kalian adalah anak HI. Dan tentu keterkaitan kalian dan mungkin interes kalian lebih mungkin gambaran dari kalian merasa bahwa saya ini anak HI dan harusnya itu belajar tentang hubungan internasional saja. Itu pasti kalian memiliki alasan tentu kenapa harus kuliah dan mengambil HI. Seperti yang tadi saya jelaskan atau sebelumnya saya jelaskan bahwa ya mungkin dari kalian tujuan karir kedepannya adalah ingin menjadi diplomat atau ingin bekerja di perusahaan internasional atau ingin berkarir di Departemen Luar Negeri. Atau mungkin seperti senior kalian, Sandy yang sekarang bekerja di KBRI di New York. Beliau lulusan dari senior kalian, angkatan pertama dan sudah mempunyai karir yang sangat bagus di New York. Kebetulan saya ketemu dengan beliau I think 2016 di New York dan saya sejujurnya very proud dengan beliau karena saya sempat mengajar beliau itu dari 2011 beberapa tahun kemudian saya ke Inggris untuk sekolah dan ketika kemudian saya ada kegiatan atau pekerjaan di Amerika pada saat itu saya sempat ketemu dengan beliau dan I see a very good transformation dengan cita-citanya ingin bekerja di tentu di luar negeri mengambil jurusan HI sudah tepat buat beliau. Jadi, so everything that basically you do, apapun yang kalian lakukan itu pasti membutuhkan alasan-alasan tertentu dan pasti kalian punya tujuan ke depan kalian ingin seperti apa. So, tonight kita belajar kenapa kita harus belajar political economy. Jadi, pertama yang harus Anda ketahui bahwa untuk memahami political economy itu bukan sesuatu hal yang udah, karena Anda harus memahami ilmu politics. Anda mungkin bertanya, saya kan anak HI gitu, kenapa saya nggak belajar hubungan internasional saja? Kenapa saya harus belajar ekonomi? Padahal saya sejujurnya menghindari ilmu ekonomi. Karena banyak misalnya yang saya dengar sebelumnya bahwa ekonomi itu menjadi momok ilmu ekonomi itu menjadi momok bagi anak sosial, karena di sana ada hitung-hitungannya kemudian mungkin lebih terdengar atau terkesan lebih susah daripada mempelajari politik. Kemudian mungkin ada argumentasi juga yang mengatakan bahwa ya, kenapa kita tidak belajar politik saja gitu untuk sebagai anak HI. Tentu, ya pasti ya, banyak pertimbangan, kemudian pertanyaan dari kalian, reason-reasons kenapa kita harus belajar mata kuliah ini, which is sebenarnya sebelumnya sudah saya mention sedikit di pertemuan sebelumnya. Nah, kita harus memahami bahwa political economy itu yang seperti tadi sebutkan bukanlah hal yang mudah gitu. It's quite difficult, karena Anda dibutuhkan untuk memahami prinsip atau ilmu ekonomi, dan juga Anda dituntut untuk memahami setidaknya teori politik itu seperti apa. Jadi, kalau kita lihat, political economy itu adalah subjek yang sebenarnya multidisciplinary study, atau pelajaran, atau subjek yang multidisciplinary. Jadi, Anda dibutuhkan untuk memahami banyak subjek, banyak ilmu pengetahuan seperti politics, economy, sociology, you need to also understand it by anthropology and psychology. Jadi, subjek-subjek tersebut, atau pengetahuan-pengetahuan tersebut dibutuhkan untuk memahami satu kasus dari multi-perspektif. Perspektifnya harus banyak, sehingga kemudian Anda bisa memahaminya secara keseluruhan. Saya berikan contoh, mungkin saya remind kembali bahwa salah satu contoh untuk memahami secara keseluruhan. Jadi, kita lihat ya, contohnya seperti ini. Anda mungkin di masa pandemi ini melihat ada beberapa, apa namanya, unfortunate events atau peristiwa-peristiwa mungkin yang tidak menyenangkan untuk Anda. Mungkin salah satu dari keluarga Anda kehilangan pekerjaan, kemudian dituntut-tuntuk mencari pekerjaan, selama sementara kemudian pekerjaan yang tersedia itu mungkin terbatas atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ketika orang kehilangan pekerjaan, mungkin Anda melihat anggota keluarga Anda, atau sahabat Anda, teman Anda, atau keluarga dari teman Anda kehilangan pekerjaan, pasti mereka memasuki fase-fase yang disebut dengan sedih, kemudian depresi, kemudian di dalam fase depresi itu ada rasa marah. Rasa marah itu kemudian harus dituangkan atau harus dicarikan pelampiasannya. Let's say kemudian pelampiasannya itu dengan mengkritik pemerintah, kemudian mengatakan, mana nih peran pemerintah nih, kok pengangguran semakin banyak gitu kan. Nah, untuk memahami itu, kita membutuhkan ilmu psikologi. Jadi kalau mau membantu orang, pastikan misalnya bagaimana caranya supaya masyarakat tidak bisa memahami bahwa kondisi yang kita alami tidak baik, terlalu baik, kemudian pemerintah sudah melakukan cara misalnya untuk, let's say, mengurangi pengangguran dengan melakukan program pemulihan ekonomi yang biasa kita dengar dengan PEN, itu dibutuhkan tidak hanya dari perspektif ekonomi semata. Karena kalau misalnya hanya menggunakan perspektif ekonomi semata, program pemulihan ekonomi kita, yang kalau misalnya pemerintah ingin memberikan keseluruhan kewenangan itu kepada pasar, maka pemerintah tidak usah ikut campur dengan memberikan insentif. Insentif itu baik, seperti misalnya Anda vaksin itu Anda tidak perlu bayar. Itu kalau hitungan ekonominya kan rugi ya. Seharusnya kalau Anda divaksin Anda bayar kan. Nah, pemerintah kan memberikan kebijakan bahwa vaksin itu gratis. Jadi itu adalah intervensi politik. Untuk memahami itu, kita membutuhkan begitu multidisciplinary study atau science, apa namanya, ilmu pengetahuan yang cukup beragam. Misalnya kalau, contoh ya, vaksin kemudian kita memakai prinsip ekonomi di sini, bisnis as usual, Anda harus bayar vaksin tersebut. Most likely kemudian Anda akan marah. Kenapa kita harus bayar vaksin itu? Apakah dia barang publik atau barang private? Itu menjadi perubatan yang akan menjadi luar biasa. Kenapa kesehatan masyarakat dibisniskan akan muncul seperti itu? Jadi, untuk memahami reaksi masyarakat, kita membutuhkan perspektif psikologi dan sosiologi di situ. Sementara ketika pemerintah ingin membuat kebijakan, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonominya semata, tapi juga tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti psikologi masyarakat, kemampuan ekonomi masyarakat, dan kemudian kalau pemerintah ingin stay in power atau ingin tetap berada dalam lingkungan kekuasaan, tentu mereka harus mengambil kebijakan yang betul-betul tidak akan merusak reputasi mereka. Jadi, kadang-kadang kebijakan itu tidak mesti harus tepat, tapi didukung oleh masyarakat. Misalnya negara memang tidak memiliki budget yang cukup misalnya untuk memberikan subsidi, misalnya subsidi energi, subsidi BBM. Tapi supaya tidak terjadi kekacauan, pemerintah memberikan subsidi dengan tidak membiarkan harga BBM itu mengikuti harga keekonomian atau harga pasar. Jadi di subsidi, misalnya ini harga sebenarnya Rp11.000, tapi yang dijual kepada masyarakat itu harganya Rp6.400. Itu kasus-kasus contoh terdahulu. That's the reason why kita harus memahami beberapa, untuk melihat satu kasus itu, kita harus memahami beberapa subjek of study. Kemudian, yang kedua adalah, munculnya ilmu political economy ini disebabkan karena dominasi dari ilmu ekonomi. Jadi kalau Anda punya keluarga, punya sahabat, yang kemudian kuliah di mungkin jurusan ilmu ekonomi atau Departemen Ekonomi, itu biasanya di dalam fakultas ilmu sosial itu ada hirarki. Hirarki dalam artian biasanya anak manajemen, anak ekonomi itu merasa lebih keren dibanding dengan anak sospo lainnya, antropolog, kemudian anak sosiologi. Kita nggak punya jurusan antropolog, sosiologi. Tapi kalau di kampus saya dulu, di Universitas Satu Nudin, kita punya jurusan antropolog, kemudian politik, ada hubungan internasional, kemudian ada jurusan ekonomi. Ekonomi sendiri itu ada hirarkinya. Jadi hirarki paling tinggi, yang paling tren, itu seperti misalnya jurusan ekonomi, ekonomi murni. Kemudian ada ekonomi pembangunan yang dibawah sedikit rankingnya dari ilmu ekonomi, dan kemudian jurusan lainnya. Jadi ilmu ekonomi ini merasa bahwa mereka itu berbeda dengan ilmu lainnya, sehingga kemudian harus dipisahkan dengan ilmu politik. Jadi dulu itu untuk ilmu politik dan ilmu ekonomi itu sebenarnya satu. Jadi ketika zamannya Adam Smith, ilmu ekonomi dan ilmu politik itu disatukan. Baru kemudian terpisah kembali. Jadi sekarang semakin ke depan, semakin ke sini, semakin ke tahun abad ke-20-an, itu merasa bahwa ekonomi dan politik itu harus dipisahkan. Yang mana sebenarnya dulunya itu adalah subjek yang disatukan. Jadi ilmu politikal ekonomi ini mengkritik ilmu ekonomi. Kenapa? Karena para pakar dalam politikal ekonomi merasa bahwa ilmu ekonomi ini terlalu matematika dan statistik, sehingga kemudian banyak permasalahan yang muncul dalam pendekatan mereka. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa matematik dan statistik itu adalah sesuatu hal yang buruk dan salah, tentu tidak. Tapi kemudian hanya melihat dari angle matematika dan statistik semata, itu pasti akan menafikan atau dismiss important, misalnya informasi-informasi yang penting. Kemudian, kalau kita lihat, dalam pendekatan matematika dan statistik ini, itu banyak masalah. Dalam artian bahwa dalam ekonomi, yang bisa diukur itu adalah variable yang sudah ditentukan sebelumnya. Makanya dalam pendekatan ekonomi dikenal dengan theoretical testing. Teorinya sudah ada, kemudian teori itu kemudian diuji. Apakah benar teori itu? Seperti misalnya semakin tinggi gaji karyawan, maka akan semakin rajin dia. Jadi kan harus ditentukan variabelnya. Berarti kalau kita tentukan secara teori, insentif mempengaruhi kinerja karyawan. Mungkin seperti itu. Nah, tentu dalam pendekatan ini, banyak hal yang tidak bisa dianalisa secara kuantitatif. Dan menurut scholars dalam ilmu ekonomi, merasa bahwa segala sesuatu yang tidak bisa diukur itu menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Jadi, apa yang ekonomi bisa memiliki atau analisasi kuantitatif tidak menjadi penting. Jadi, semua yang tidak bisa diukur secara kuantitatif itu, mereka anggap bahwa itu bukan hal yang penting. Yang mana, tidak semgal sesuatu itu sebenarnya bisa diukur dalam ukuran yang pasti. Dalam artian, kalau saya mengatakan kepada Anda atau bertanya kepada Anda, saya ingin mengukur seberapa besar cinta Anda kepada orang tua. Kalau misalnya saya ingin membeli rasa cinta Anda kepada orang tua, tentukan harga berapa yang harus saya bayar sehingga kemudian saya bisa membeli cinta tersebut atau kasih sayang tersebut ke orang tua. Tentu kalian memiliki jawaban yang beragam. Anda mungkin mengatakan rasa cinta saya kepada orang tua saya saya tidak bisa dikontifikasikan, tidak bisa dirukiahkan, tidak bisa dinilai. Terlalu besar untuk dinilai. Tapi mungkin Anda di satu sisi melihat bahwa ada orang yang memperjualbelikan, misalnya mengorbankan orang tuanya, mengorbankan anaknya, memperjualbelikan anaknya, demi rupiah. Jadi ini menjadi suatu perdebatan yang cukup menarik. Jadi kalau kita melihatnya secara kuantitatif semata, maka there is going to missing information, missing history, missing kehilangan meaning. arti dari peristiwa tersebut. Kemudian dalam ilmu ekonomi sendiri itu melihat bahwa asumsi mengenai human behavior atau perilaku manusia dan social reality atau realitas sosial itu didasarkan pada iman saja. Jadi kalau misalnya asumsi mereka terhadap perilaku manusia dan realitas sosial itu diletakkan pada iman saja, berarti apa bedanya ilmu ekonomi dengan misalnya ilmu agama. Karena agama kan juga berdasarkan pada keyakinan. Tapi kemudian ini ada evolusinya, karena ilmu ekonomi sekarang itu sudah mingling atau bercampur dengan beberapa subjek lain, seperti psychology of economy atau ekonomi psikologi. itu sudah bisa memahami atau mempelajari, misalnya kenapa seseorang itu membuat keputusan yang kadang-kadang terdengar tidak rasional, padahal dengan asumsi orang ekonomi bahwa manusia itu rasional. which is kita akan mempelajari lebih lanjut. Kemudian kalau kita lihat, too much number, ya itu terlalu banyak angka, tend to ignore, cenderung untuk menafikan, atau kalau ignore itu dia tidak terlalu memperdudikan cuek, bahasanya cuek. History of economy. Jadi kenapa munculnya ide-ide dari ekonomi tersebut? Karena kita harus bisa memahami, kayak misalnya seperti ini, kenapa Adam Smith pada saat itu dia menulis tentang The Wealth of Nations, apa yang terjadi di tahun 1700-an. Apa yang terjadi pada tahun tersebut, kemudian dia jadi terinspirasi untuk menulis buku. Itu harus kita tahu, background dari seseorang, kenapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Sama dengan kalau saya bertanya kepada Anda, atau mungkin Anda bisa menganalisa sendiri, kenapa Anda mungkin pola pemikiran Anda itu cukup berbeda misalnya dengan orang tua Anda. Kenapa orang tuanya Anda punya pola pemikiran tertentu, yang mungkin buat Anda, kok pemikiran saya dengan mereka itu berbeda. Kita harus melihat di tahun berapa, misalnya orang tua Anda itu besarnya, let's say di tahun Anda pada saat itu lahir, pada saat masa muda, begini, secara sederhananya, masa muda orang tua Anda itu berbeda jamannya dengan masa muda Anda. Sehingga kemudian pembentukan karakter orang tua Anda itu berbeda dengan pembentukan karakter Anda. Kalau, saya pikir segenerasi sekarang, ada hal yang menurut saya itu cukup bagus, tapi mungkin juga ada hal yang mesti kita harus perbaiki. Seperti kalian, generasi kalian, generasi Z itu lebih, apa namanya, lebih teknologi kalsafi, lebih kurias, tapi ada satu hal mungkin yang banyak dari hasil penelitian mengatakan generasi sekarang itu, ketika kemudian dia diberikan tantangan, dia lebih cenderung cepat menyerah, berbeda dengan kemudian generasi-generasi sebelumnya. Of course, that's the difference, Anda bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang itu. Jadi, kalau kita lihat kembali, kita kembali lagi bahwa too much number, yaitu terlalu banyak angka, cenderung kemudian menakikan sejarah dari lahirnya ide ekonomi itu sendiri. Ide ekonomi itu kadang lahir setelah terjadinya krisis ekonomi. Kemudian teori-teori politik biasanya muncul setelah ada krisis kepemimpinan, krisis the government. Makanya, kalau Anda lihat, kenapa kita belajar, kalau kita belajar hubungan internasional, kita belajar politik, selesai kita belajar politik, kenapa politik itu paling sering kita belajar tentang sejarah Inggris atau pemikir-pemikir yang ada di Inggris, kemudian di Amerika. Kalau hal itu, benchmarknya agak ke Inggris dan ke Amerika. Kenapa? Karena peristiwa politik, peristiwa goncangan politik, itu pada tahun, pada abad ke-14, ke-16, ke-17, sampai ke-19, itu pusatnya ada di Inggris dan Amerika. Terutama di Amerika itu di abad ke-18, ke-19. Which is kemudian, goncangan tersebut membentuk diri mereka. Jadi, biasanya kalau diberikan goncangan, permasalahan, akan muncul misalnya teori atau pengetahuan baru untuk mengatasi kekecauan politik seperti itu. Jadi, it's very important untuk mengetahui kenapa seseorang atau scholars, pemikir itu pada zaman itu berpikir dan memiliki ide seperti itu. Seperti contohnya, ide-ide ekonomi itu banyak yang sebenarnya fail atau gagal. Seperti misalnya economic man atau yang kita kenal sebagai homo economicus atau kita biasa juga dikenal dengan rational actors. Jadi, menurut orang ekonom atau ekonomi itu berpikir bahwa manusia itu rasional. Mereka akan selalu mengambil keputusan yang sifatnya rasional. Cost and benefit-nya, manfaatnya apa buat saya. Secara sederhana bisa dipahami seperti itu. Namun, ada beberapa kasus yang kemudian agak susah untuk dirasionalkan. Saya berikan contoh seperti ini. Berapa jumlah pulpen yang Anda punya sekarang? Let's say Anda butuh pulpen untuk menulis. Atau mungkin berapa jumlah pasang baju yang Anda punya sekarang. Kalau misalnya itu lebih dari yang Anda butuhkan, let's say dalam seminggu misalnya, Anda sebenarnya bisa hidup dengan dua pasang baju. Misalnya hari ini Anda pakai, kemudian Anda cuci, besok ganti kemudian pakaian baru, kemudian yang habis dicuci itu Anda kemudian pakai kembali. Kalau Anda melakukan itu, berarti Anda berpikir bahwa kalau saya punya dua itu cukup, atau punya tiga cukup, atau let's say punya enam pasang itu cukup. Tapi kemudian ketika Anda memiliki lebih banyak pasang, apa-apa, pakaian yang dari Anda butuhkan, berarti itu kan salah satu keputusan yang tidak rasional. Kemudian yang kedua, pernah melihat orang yang harga dompetnya jauh lebih mahal daripada pendapatannya, atau semoga tidak punya pendapatan, tapi harga dompetnya mahal sekali, atau mungkin harga bajunya mahal, terlalu mahal, harga sepatunya mahal, dia pakai yang very branded, padahal sebenarnya dia tidak mampu untuk membeli itu. Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Apakah itu keputusan yang rasional? Karena kalau kita lihat berdasarkan keputusan rasional, tentu saja itu bukan keputusan rasional, karena Anda membeli sesuatu yang sebenarnya Anda tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Tapi kejadian seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita. Seperti misalnya, Anda mungkin kalau follow Instagram, atau YouTube, YouTube, selebgram-selebgram yang menampakkan kekayaannya, seperti itu kan, Anda bisa bertanya, apakah mereka sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli barang tersebut? Apakah orang ini melakukan pilihan-pilihan rasional, atau tindakan-tindakan rasional, dari apa yang dipertontonkan, itu menjadi hal yang mungkin Anda bisa pelajari lebih lanjut dengan melihat bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil itu bersifat rasional. Contoh lain mungkin adalah Anda tahu bahwa ketika ingin mendapatkan GPA atau nilai yang tinggi, Anda kan harus bekerja keras, Anda harus belajar yang giat, kemudian Anda mungkin waktu SMA, Anda tahu bahwa untuk mencapai ranking 1, saya harus belajar sangat giat. Namun kemudian keputusan yang Anda ambil mungkin menunda atau procrastinate. Misalnya, you have to do it basically, you have to study today, but then you say to yourself, jangan hari inilah, besok akan masih ada waktu. Tapi Anda tahu bahwa kapasitas dan kapabilitas Anda itu semakin hari, timenya kan semakin kurang, jadi kemampuan Anda untuk grasping knowledge itu semakin berkurang setiap harinya. Jadi, that is basically the rational decision Anda harus ambil. Misalnya, you have to study hard, kemudian mengerjakan tugas secara planning lebih awal. Anda tahu that's how basic it works, but then you decided not to do it. So, that is also bisa dikategorikan sebagai pilihan-pilihan yang tidak rational. Jadi, ini membantah justifikasi dari atau klaim dari ilmu ekonomi yang mengatakan bahwa manusia itu selalu mengambil keputusan yang rational. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang di dalam ilmu ekonomi itu tidak disebut dengan utility maximation. Utility maximation itu adalah pemanfaatan sebesar-besarnya dari barang yang Anda punya. Misalnya seperti ini, you basically have two pen, satu pen, satu pensil, satu pensil atau satu pulpen gitu. Yang Anda butuhkan untuk menulis. Kalau memang fungsi pensil itu untuk menulis, satu pen atau pulpen itu untuk menulis. Berarti secara teoritis, Anda manfaatkan sebesar-besarnya pulpen itu untuk menulis. Baru kemudian membeli barang kedua atau pulpen kedua. Sama dengan kalau saya bilang, ketika kemudian Anda memiliki, ini mungkin contoh sederhana ya, Anda mungkin melihat ada orang yang memiliki dua HP gitu, dua handphone gitu kan. Padahal handphone yang satu itu sebenarnya bisa digunakan dan sudah mencukupi kebutuhannya dia dengan satu cell phone. Tapi ada orang yang punya dua cell phone. Sama dengan kalau kita lihat ada orang yang memiliki banyak mobil. Berarti mereka sebenarnya bisa survive atau sudah nyaman dengan satu mobil, tapi kemudian menambah lagi mobil yang lain. Berarti dia tidak menggunakan teori yang disebut dengan utility maximation, kemanfaatan sebesar-besarnya. Ingat ketika Anda membeli mobil, itu nilainya terjadi penyusutan. Misalnya Anda beli satu mobil, atau orang tua Anda beli mobil, let's say Honda CR-V, dengan harga 550 juta, ketika dia sudah keluar dari showroom, maka nilainya itu sudah turun 10%. Jadi tidak mungkin Anda menjualnya dengan harga 550 juta. Itu nearly bisa terjadi kalau ada hal spesial, misalnya Anda artis atau politisi terkenal, mungkin Anda bisa menjual lebih mahal. Namun, kamu menelih, Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi ketika kemudian orang membeli mobil, yang membeli mobil dengan cicilan, let's say Anda membeli CR-V dengan cicilan, dan ketika kemudian diakumulasi cicilan tersebut, harga satu mobil menjadi 750 juta, itu kemudian terjadi penyusutan nilai. Ketika terjadi penyusutan nilai, maka barang yang Anda beli itu tidak menguntungkan, tetapi menjadi beban ekonomi yang harus Anda bayar setiap bulannya. Maka itu harus kita lihat bahwa tidak semua keputusan itu yang bersifatnya dia utility maximation itu betul-betul berjalan di masyarakat kita. Kita banyak melihat orang yang setiap hari, bahkan setiap bulan itu hidup dari pecek. Dapat gaji, habis hari ini, kemudian berharap gaji lagi. Karena memang pilihan-pilihan mereka, keputusan-keputusan ekonomi mereka itu tidak rasional, kemudian tidak memanfaatkan manfaat sebesar-besarnya dari barang atau goods yang mereka punya. Kemudian yang terakhir adalah, tadi kita belajar tentang rasional actors, kemudian kita belajar tentang utility maximation, sekarang kita berbicara tentang perfect competition. Di dalam ilmu ekonomi, mereka percaya bahwa ada yang disebut dengan perfect competition. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu ada yang disebut dengan equilibrium. Kalau kita lihat equilibrium itu adalah titik keseimbangan. Apa yang masih dengan titik keseimbangan? Kalau yang disebut dengan perfect competition itu, barangnya dua, barangnya dua, yang membeli dua orang. Misalnya kan, jadi jumlah barang dengan jumlah pembeli dan jumlah produsen itu sama. Secara faktual itu tidak pernah terjadi seperti itu. Kenapa? Kadang yang mau beli, kita lihat ya, kadang yang, misalnya nih ya, kalau kita lihat dalam contoh ini, harga ice cream dengan kuantitas ice cream. Jadi semakin, kita lihat pergerakannya, semakin dia besar kuantitasnya, semakin kuantiti dari ice cream itu besar, maka dia akan, harganya akan berpengaruh terhadap harga. Kalau saya lihat seperti ini ya, kalau dia supply-nya banyak, dia cenderung akan mempengaruhi harga. Biasanya kalau barang secara sederhana kita bisa pahami bahwa biasanya barang kalau dia tersedia banyak, harganya akan murah. Karena kan banyak pilihan pada masyarakat ya. Namun kemudian, kebalikannya, kalau satu barang tersebut sedikit, tersedia di pasar, dan barangnya memang jarang, kita lihat seperti misalnya harga minyak goreng sekarang, itu kan tidak ada di pasar. Jadi kemudian ketika dia kuantiti, kuantitinya berkurang, maka harga akan cenderung naik. Dia akan cenderung naik. Kemudian, dia akan mencari titik kesaimbangan baru, the new equilibrium of price. Jadi ketika kemudian masyarakat kuantitasnya sedikit, kemudian harga dari barang tersebut naik, maka masyarakat akan cenderung kemudian mengambil keputusan either dia mengurangi konsumsinya atau kemudian mencari substitusi dari produk tersebut. let's say misalnya minyak goreng naik gitu kan. Nah, apa yang bisa mensubstitusi minyak goreng, let's say minyak goreng sawit ya, let's say misalnya contoh minyak goreng kelapa yang bisa mungkin mensubstitusi. Nah, masyarakat akan mengambil keputusan-keputusan seperti itu. We're not going to talk deep about this one, then, because I think that's a very introduction. Kita akan belajar lebih jauh, kita belajar tentang teori pricing nanti, dan kemudian kita belajar tentang teori dimainan supply. Baik, kemudian berikutnya adalah economy questions atau pertanyaan ekonomi, kadang juga tidak bisa kita pisahkan bahwa ini itu pure pertanyaan ekonomi semata. Karena pertanyaan ekonomi, kalau misalnya, seperti misalnya bagaimana cara kita mengurangi kemiskinan, itu juga merupakan pertanyaan politik. Kalau kita hanya dasarkan pertanyaan ekonomi itu semata, misalnya dalam menghandle poverty, berarti Anda jangan pernah berharap Anda dapat insentif. Berarti dia betul-betul berdasarkan pada mekanisme pasar. Market as usual. Kalau Anda miskin, so what? Kalau ingin berpikir secara ekonomi, kalau Anda miskin, so what? Bukan urusan saya. Anda yang hidup, Anda yang bekerja. Kalau mau kaya, kalau nggak mau miskin, kerjalah. Carilah ini misalnya pekerjaan. Kita lihat seperti itu. Karena kalau kita lihat, let's say, apa yang menyebabkan kemiskinan itu? Biasanya kemiskinan itu disebabkan karena rendahnya produktivitas. Let's say, seperti ini, ada orang yang penghasilannya 1 juta sebulan, yang 1 juta sebulan itu kemudian dikonsumsi semua, berarti tidak ada sisa yang bisa di-saving, tidak ada sisa yang bisa ditabung, dan kemudian dari 1 juta tersebut tidak menghasilkan produksi, apapun gitu, produksi barang dan jasa. Jadi kemudian tidak ada proses production gitu, atau creating satu barang yang memiliki nilai. Jadi kemudian dia habis pada pola konsumsi semata. Jadi Anda harus melihat, kalau terjadi di masyarakat, di mana pola orang hanya mengkonsumsi sesuatu, atau memproduksi sesuatu, maka itu adalah ciri-ciri dari existing power, akan terjadi kemiskinan. Nah kalau dia ingin dijawab menggunakan ekonomi, maka dia akan cenderung melihat, ya kita lihat saja mekanisme pasar, bagaimana kemudian orang itu dia bisa keluar dari kemiskinan. Sama dengan kemudian pengangguran gitu. Kalau kita lihat pada mekanisme pasar, kenapa sih orang menganggur? Kan banyak dampak, banyak pengaruh, sorry, banyak penyebabnya kan, seperti misalnya mungkin pendidikan yang kurang, kemudian kurangnya lapangan pekerjaan, maybe, karena saya ingin mengatakan seperti ini ya, kalau kita berpikir tentang pengangguran, apapun yang itu harus refleks pada diri Anda gitu, apapun yang Anda lakukan sekarang, mungkin dampaknya tidak akan Anda rasakan hari ini, tidak akan Anda rasakan besok, tapi Anda akan, apapun yang Anda lakukan sekarang, let's say misalnya nilai Anda, kemudian pengetahuan yang Anda dapatkan, kemudian pola belajar Anda, itu akan mempengaruhi jumlah gaji ke depan yang akan Anda peroleh. Misalnya Anda lulusan mahasiswa dengan lulusan terbaik, kemudian dengan pengetahuan yang cukup, itu akan menambah nilai value Anda nanti ketika mencari pekerjaan. Nah, pola pemikiran seperti itu, kalau kita lihat dalam perspektif ekonomis, berarti nasib Anda itu bilang setuju, tapi kan kita tidak bisa melihatnya hanya seperti itu, karena kita lihat realitas yang terjadi di masyarakat, bahwa banyak masyarakat kita yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian mencari pekerjaan, dan menuntut pemerintah untuk menyediakan pekerjaan buat mereka. Dengan demikian, mengatasi kemiskinan yang tadi ketika dia produksinya... Jadi kemudian ketika masyarakat itu, tadi kita kembali bahwa masyarakat itu memproduksi, let's say, mempunyai gaji 1 juta, kemudian 1 juta itu dikonsumsi, berarti mereka tidak punya sisa untuk memproduksi barang. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa punya penghasilan lebih dari 1 juta, atau orang ini bisa punya penghasilan lebih dari 1 juta. Makanya yang bisa dilakukan adalah dengan misalnya intervensi pemerintah, pemerintah kemudian memberikan insentif, let's say, pendidikan gratis, Anda tidak perlu membayar kalau ingin sekolah, kemudian Anda tidak perlu biaya transportasi, pemerintah tanggung setengahnya, jadi ditekan habis-habisnya semakin jadi sangat murah, kemudian Anda bisa menekan proporsi biaya transportasi Anda. Itu kan semua merupakan campur tangan pemerintah. Jadi kalau Anda yang ada yang mengatakan bahwa pemerintah, let's say particularly pemerintah Indonesia, tidak melakukan apa-apa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, itu salah total, karena even though kita tidak seperti, it's not like a sunshine, it's not like a rainbow, tapi pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan hal, terbukti dengan misalnya diberikan subsidi, bahkan misalnya pemerintah punya kebijakan pemulihan ekonomi yang ada mahasiswa yang diberikan kuota pulsa, kemudian ada dosen yang diberikan kuota pulsa, berarti itu kan sebenarnya sudah intervensi dari pemerintah. Kalaupun pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu, of course they have done many things, tapi kan pertanyaannya kemudian adalah, is it enough, apakah itu sudah cukup, itu menjadi subjek yang berbeda lagi yang akan kita bahas. Sama juga kalau kita berbicara tentang public goods, public goods itu kan ada beberapa jenis goods, seperti misalnya private goods, private goods itu seperti laptop Anda, kemudian sabun, semua yang Anda miliki secara pribadi itu, dikategorikan sebagai private goods, atau barang pribadi milik Anda. Barang pribadi yang milik Anda itu, Anda punya hak untuk membatasi orang untuk menggunakan barang tersebut, namun kemudian, kalau kita berbicara tentang private goods, konsumsi Anda itu tidak bisa membatasi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Seperti contohnya, jalan, Anda tidak bisa mengatakan kepada orang lain untuk tidak memakai jalan, karena jalan itu merupakan public goods. Semua hak Anda untuk memakai jalan tersebut tidak bisa membatasi hak orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Makanya kalau Anda lihat ada orang yang mengadakan pesta perkawinan dengan menutup jalan tanpa minta izin, Anda punya hak untuk mengatakan bahwa Anda tidak boleh melakukan seperti itu, karena ini hak saya, jalan ini hak saya, dan ini jalan ini adalah barang publik. Nah, itu yang harus kita pahami secara bersama. Oke, kemudian kita melihat yang terakhir, bahwa di dalam ilmu ekonomi itu, mereka mengasumsikan bahwa politik dan ekonomi itu adalah subjek yang tadi terpisah, sudah saya sebutkan. Jadi harus dipelajari secara terpisah. Dan menurut politik ekonomi, kalau Anda memahami sesuatu hanya partially dari ilmu ekonomi semata, Anda kan tidak bisa memahami bagaimana contohnya pola mengambilan keputusan, kebijakan, formulasi kebijakan di pemerintah itu dibuat. Kalau pemerintah hanya purely, hanya dalam konsep ekonomi, pemerintah tidak akan memberikan insentif kepada Anda, subsidi kepada Anda. Anda misalnya nih ya, pemerintah tidak akan membebaskan, let's say, biaya pendidikan dasar kepada masyarakat. Anda harus tetap bayar kalau prinsipnya memang seperti itu. Kalau ingin hanya dilihat dari partially, hanya dari ilmu ekonomi semata. Jadi pendapat-pendapat mereka ini, para ekonomi ini, kemudian scholars ini oleh misalnya thinkers dari politika ekonomi yang melihat bahwa that's very wrong, sangat salah. Jadi kemudian dibutuhkan pendekatan yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak untuk memahami dan membuat kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut lebih impactful, memberikan dampak buat orang banyak. Baik, sampai di sini apa? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Miss, maaf izin bertanya, Miss. Oh ya, silahkan. Kalau misalnya kita mempelajari politik dan ekonomi, jadi apa bisa itu dibilang sebagai suatu kelebihan yang kita miliki, Miss? Karena secara tidak langsung, kita mempelajari dua hal itu secara bersamaan. Oh ya, thank you. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Kalau dari subjek ilmu ekonomi politik, saya menyebutnya politik ekonomi ya. Belajar politik ekonomi itu apakah jauh lebih baik, apakah jauh lebih susah dari belajar ilmu politik atau belajar ilmu ekonomi? Jawabannya iya. Karena anak ilmu ekonomi belum tentu paham ilmu politik. Orang yang paham ilmu politik belum tentu paham ilmu ekonomi. Jadi subjek politikal ekonomi ini itu sangat tren, sangat-sangat tren di Eropa sekarang ya. Itu baru sangat tren sekarang di Eropa. Subjek ini kalau di anak HI itu menjadi salah satu pilihan utama. Kenapa? Karena kita lihat peristiwa ekonomi itu begini, di tahun 2098 kita ada krisis moneter kan, kita ada krisis ekonomi. Kemudian 2008-2009 kita ada krisis ekonomi. Ketika kemudian muncul krisis ekonomi, berarti kan pertanyaannya there's something wrong. Kalau memang pasar itu benar, kenapa harus terjadi krisis kan? Seharusnya kan sudah tidak ada masalah lagi. Kalau betul-betul kita bisa mengatasi semua itu dengan rungus ekonomi atau pendekatan ekonomi, ternyata terjadi krisis kan? Kalau terjadi krisis there's something wrong. Karena something wrong, pelakunya ekonomi itu, pelaku pasar itu adalah manusia juga, berarti kita tidak bisa memahami subjek itu hanya dengan pendekatan ekonomi. Ini yang menyebabkan ilmu ekonomi murni, atau biasa kita sebut dengan neoclassical study, karena rata-rata sekarang kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi makro, mikro, kita sebenarnya bicara tentang neoclassical study. Nanti kita akan pelajari itu, apa itu neoclassical study. Itu kemudian dikatakan bahwa ilmu ekonomi makro, mikro, ekonomi mikro, ekonomi secara pure, murni, itu tidak bisa menjelaskan kenapa peristiwa-peristiwa kemudian krisis ekonomi itu muncul. Maka munculah pendekatan dan ilmu baru yang lebih menggunakan sistem yang lebih kompleks. Berarti kita tidak bisa soleli hanya menggunakan ilmu ekonomi untuk memahami sesuatu. Buktinya kan ketika krisis, let's say, krisis 2008-2009, bubbling house di Amerika Serikat, kemudian krisis moneter di Indonesia pada saat itu, majority terjadi di Asia. Karena kan Indonesia, yang kena kan Indonesia, kemudian Taiwan, yang kena juga Taiwan, Thailand. Dan itu karena dominasi pasar terhadap kegiatan ekonomi itu terlalu dominan, sehingga kemudian tidak diatur. Nah munculah kemudian subjek-subjek yang melihat bahwa, oh ternyata kita tidak bisa hanya dengan menggunakan ilmu ekonomi semat untuk melihat peristiwa-peristiwa ini. Maka munculah kemudian trenlah, setelah itu ya trenlah kemudian pendekatan politik ekonomi. Kalau dalam hubungan internasional, itu tren kita pelajari tentang internasional politik ekonomi. Kenapa internasional politik ekonomi itu menjadi sangat tren sekarang? Karena apa yang Anda konsumsi sekarang itu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh luar negeri. Seperti contoh begini ya, orang Ukraine dengan Rusia itu berdampak terhadap kenaikan harga minyak bumi atau BBM, minyak mentah. Harga BBM yang naik secara internasional, dia sekarang sudah di atas 100 dolar per barel ya. Kita itu mengimpor kebutuhan kita itu 40% BBM. Jadi kita itu mengimpor, kita itu pengimpor BBM. 40% kebutuhan kita itu kita impor. Kalau harga BBM naik, berarti biaya impor yang harus kita keluarkan itu lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, apa yang harus kita lakukan dalam negeri? Menaikkan harga BBM kan? Kalau harga BBM naik, semua harga pangan akan naik. Semua barang akan naik. Kenapa? Karena untuk memindahkan satu barang ke tempat lain dan untuk mengolah barang tersebut kan butuh energi. Butuh listrik kan? Dan Anda harus membayar kos yang lebih besar. Dengan demikian, impact-nya kepada Anda, Anda merasa mungkin kok nggak ada impact-nya. Kan bukan saya yang berperang. The war is not happening in our country. The war is happening there. Tapi semua Anda akan melihat fluktuasi sekarang harga, terutama bahan pangan itu naik. Contoh misalnya, kenapa sekarang harga gula naik? Harga gula naik itu penyebabnya, salah satu disebabkan karena terjadinya perang Rusia dan Ukraine. Anda mungkin bertanya, hubungannya di mana? Hubungannya ada di BBM. Ketika kemudian BBM naik, biaya logistik naik atau biaya transportasi naik, satu. Kedua, kemudian, kenaikan harga BBM, itu kan BBM salah satu produk turunannya itu menghasilkan etanol. Atau yang mungkin Anda bisa pahami itu kayak alkohol. Nah, salah satu sumber, salah satu bahan baku dari etanol itu adalah tebu. Jadi, kemudian, kalau harga etanol tinggi, salah satu ini, kalau kita membuat etanol itu bisa dari gas, bisa dari BBM, kemudian bisa dari produk tumbuh-tumbuhan, misalnya tebu. Kalau misalnya etanol tinggi, orang akan cenderung kita produksi tebu, kita punya tebu ini, nggak usah dijadikan sebagai gula pasir saja, kita jadikan saja etanol. Kalau semua dijadikan etanol, berarti kan tidak ada orang yang memproduksi gula pasir. Kalau produksi gula pasir, orang tidak mau produksi gula pasir, semua produksi etanol, atau sebagian besar produksi hanya untuk etanol, maka supply atau ketersediaan barang gula pasir itu akan kurang. Kalau dia kurang, harga akan naik. Jadi, apa yang terjadi di Amerika, misalnya keputusan kebijakan Amerika untuk menaikkan suku bunga pada Maret ini, Amerika kan terjadi inflasi di Amerika 7,5 persen. Kebijakan sentral bank, Amerika itu menaikkan bunga. Kalau menaikkan bunga, orang yang investasi di Indonesia, itu kemungkinan akan mengambil uangnya kembali ke Amerika, dia simpan di bank, karena mereka dapat bunga. Karena bunganya kan untuk mengurangi inflasi, kan dinaikkan suku bunga. Mereka akan cenderung saving. Apa yang terjadi, maka uang-uang yang akan ada di kita itu cenderung akan berkurang. Nah, that's basically kenapa ilmu politik international political economy itu menjadi satu subjek yang sangat-sangat keren, karena memang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Jadi kalau di luar itu memang khusus ada jurusan yang S1-nya itu belajar international political economy, dan S2, international economic economy, dan kalau mengambil doktorat itu memang international political economy. Saking kemudian jurusan ini itu menjadi sangat terang. Jadi, saya pikir itu menjawab pertanyaan Anda. Saya tidak bisa mengatakan apakah lebih baik, apakah Anda kemudian lebih jago, saya tidak bisa mengatakan, tapi saya merasa bahwa ketika kemudian Anda memahami ilmu ekonomi, kemudian memahami ilmu politik, pasti itu jauh lebih baik kalau anak politik ekonomi akan lebih mengatakan bahwa saya memahami keduanya. Jadi, ketika Anda ngomong ekonomi, saya nyambung. Ketika Anda ngomong politik, saya nyambung. Bahkan kalau kemudian Anda mengambil atau mempelajari lebih dalam lagi tentang internasional politik ekonomi, itu menyangkut tiga subjek. Jadi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu HI. Karena ilmu HI itu merupakan bagian besar dari internasional politik ekonomi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Sekarang kita melihat tiga potential ideas of politics connected to economy. Jadi, ada tiga ide dasar bagaimana menghubungkan atau yang menghubungkan ide politik dengan ekonomi. Pertama adalah kita berbicara tentang politik as a government. Jadi, politik dan politik itu berbeda. Kalau kita bicara tentang politik dan politikal, kita bahas kalau orang Inggris bilang, oh, dia menjadi politik. Ini terlalu politik. Itu harus definisikan apa itu politik. Ini terlalu banyak politik. Itu berbeda kalau kita kondifikasikan seperti itu. Kalau kita lihat tiga ide potensial untuk menghubungkan politik dan ekonomi, kita bisa lihat dalam tiga hal. Pertama, politik as a government. Jadi, politik itu sebagai pemerintahan. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan lebih dalamnya. Apakah politik terjadi dalam pemerintahan? Apakah politik itu terjadi dalam pemerintahan? Atau outside the government? Terjadi di luar pemerintahan. Kita lihat, siapa yang disebut dengan pemerintah itu? Pemerintah itu tentu punya struktur kelembagaan. Seperti kita punya presiden, kita punya presiden dengan menterinya, ada wakil presiden, ada DPR, ada BPK, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ada MPR. Itu yang disebut dengan keseluruhan sebagai government, pemerintah. Nah, tapi di luar pemerintah itu, ada yang disebut dengan partai politik. Jadi, pertanyaannya, isi political party itu masuk pada bagian pemerintah? Itu sangat susah untuk jawab. Karena orang yang ada di pemerintahan itu juga berasal dari partai politik. Jadi, kalau ada pertanyaan, isi politik yang terjadi di dalam pemerintahan? Apakah politik itu terjadi dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Maka hal yang harus kita lihat, bahwa politik itu sebenarnya terjadi di dalam your daily life. Every decision that you make, semua keputusan, almost all decision that you make, itu mengandung unsur politik. Let's say seperti ini. Anda sekarang kuliah online, Anda menggunakan listrik. Dalam listrik itu, dikelola oleh PLN. PLN itu dimiliki oleh perusahaan BUMI negara. Tarif listrik itu ditentukan oleh negara. Berarti apa cahaya, listrik, energi yang Anda nikmati sekarang itu merupakan hasil dari produk politik. Contoh lain, misalnya, lampu merah, lampu lalu lintas. Kesepakatan yang mengatakan kalau merah itu harus berhenti, itu adalah kesepakatan politik. Keputusan politik. Bahwa hijau itu harus jalan, atau bisa jalan, dan orange itu be careful, itu adalah keputusan politik. So every in your daily life, itu Anda tidak bisa memutuskan, atau tidak bisa menghindar dari keputusan-keputusan politik. Jadi politik, to study politics is very important, sangat penting. Anda jangan pernah berpikir seperti ini ya. saya enggak usah lah ikut pemilu. Kan enggak ada hubungannya dengan, mungkin Anda pernah dengar seperti ini ya. Ada orang yang berpikir, ah saya enggak usah lah, saya golput aja, ngapain, kan saya enggak ada hubungannya dengan saya, enggak ada impact-nya dengan saya. Jangan bilang gitu loh. Itu semua itu ada impact-nya buat Anda. You're choosing the right people. Jadi begini, Anda itu bayar pajak. Even though mungkin ada beberapa orang yang umurnya itu belum pantas untuk bayar pajak, tapi Anda bayar pajak. Mau contoh, Anda masuk ke supermarket, minimarket, Indomaret, Anda beli Indomie, itu ada pajaknya. Orang yang merokok ada pajaknya. Semua barang yang Anda beli itu ada pajaknya. Dan pajak itu di-store kepada negara. Negara kemudian yang akan mengelokasi hasil pajak tersebut kepada masyarakat. Ketika kemudian Anda mengatakan, saya tidak usah ikut pemilu, itu sama saja mengatakan bahwa saya, uang saya terserah lah. Anda mau pakai seperti apa, saya tidak peduli. Jadi basically, Anda tidak peduli di mana distribusi hasil keringat Anda itu diperuntukkan. Jadi untuk orang-orang, untuk gold, saya pikir, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami prinsip politik itu sebenarnya seperti apa. Makanya kita berdemokrasi. Kenapa? Karena kita ingin memilih orang yang tepat yang akan mengelola hidup kita. Karena kan ada banyak pengaruhnya pada hidup Anda nanti. Kemudian, Anda lihat bahwa kualitas kita, kualitas mungkin Anda sering menyalahkan misalnya wakil kita ya di DPR. Kenapa kita memiliki wakil seperti itu? Kenapa mereka? Kenapa mereka tidak seperti, let's say lah mereka punya kualitas yang buruk. Let's say seperti itu ya. Ya. Salahnya ada di mana? Salahnya ada di pemilih itu. Kenapa yang Anda merasa bahwa dia orang yang baik, yang seharusnya leading Anda, Anda tidak pergi memilih itu. Bahkan pilihan Anda itu, keputusan politik Anda itu Anda berikan kepada orang lain. itu menjadi cycle gitu. Makanya kesadaran politik itu sangat penting untuk kita semua. Kemudian, kedua, pertanyaan kedua, Jadi, apakah kegiatan politik itu hanya merupakan bagian dari pemerintah saja? Tentu saja jawabannya adalah, of course not. You basically, whatever you do today, whatever you decision today, influence, mempengaruhi kondisi politik kita ke depan. Kalau Anda menjadi masyarakat yang educated, educated ya, kemudian punya quality, of course, beban pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, itu akan berkurang. Because you have quality. Orang yang punya quality, orang yang punya quality, akan bisa melakukan inovasi. Mungkin Anda berpikir, contoh ya, contoh-contoh sangat mendasar. Perbandingan ekonomi kita dengan Korea Selatan. Korea Selatan used to be very poor. Korea Selatan di tahun 70-an itu jauh lebih miskin dari kita. Kita jauh lebih kaya. Dulu kita tuh the rich kid di ASEAN gitu kan. Sekarang, I don't know lah ya. Something happened with us. Nah, kalau kita bandingkan perekonomian kita dengan Korea Selatan, kenapa Korea Selatan bisa begitu sangat develop dibandingkan dengan kita? Itu jawabannya lies on equality of education. Kita lihat teman saya, orang Korea pernah bertanya kepada saya, pertanyaannya sederhana, tapi it makes me embarrassed gitu, membuat saya malu. itu kan penduduk Indonesia kan ada 270 orang. Masa nggak ada satupun yang bisa bikin handphone? Masa nggak ada satupun yang bisa bikin aplikasi handphone, kayak bikin aplikasi WhatsApp gitu? Kalau di Korea Selatan kan nggak ada kokotolk. Ya kan? Di Jepan, which is basically juga perusahaan Korea, ada line. Kita tidak punya gitu. Kenapa kita tidak punya gitu? Jadi, kemana aja yang 270 orang itu, ngapain aja? Jadi, jawabannya yang sangat basit adalah karena kita punya kualitas pendidikan kita, itu sangat jauh berbeda dengan kualitas pendidikan di Korea Selatan. Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang dari sektor teknologinya itu sangat maju. Bahkan kalau kita lihat dari segi biosainsnya itu merupakan salah satu negara dengan kemajuan biosains yang sangat luar biasa. Walaupun kita ilmu sosialnya yang banyak. Kalau kita lihat, ini yang lihat IPB. Dia produksi pertanian, tapi lebih banyak bekerja di perbankan. Jadi, sesuatu yang berlaku seperti itu, ini berbeda dengan mengimpulkan hidup kita, kita ke masa depan. Jadi, apapun yang Anda lakukan sekarang, apa saja yang kita lakukan hari ini, akan mengimpulkan nasib negara kita ke depannya. Jadi, kalau kita bertanya lagi, setelah yang terjadi dalam pemerintah, politik politik, hanya perusahaan di pemerintah. Tentu tidak. Karena Anda memiliki proporsi yang sangat besar, kemudian pastipasi Anda, apa yang Anda lakukan, itu akan berdampak besar pada kehidupan kita ke depannya. Kemudian, kalau pemerintah itu sebenarnya mendefinisikan, apa yang politik, kita harus memperjelas, memperjelas kita ke heterogeneity of what entail by this term. Jadi, siapa sebenarnya yang mendefinisikan, apa yang politik? Apakah pemerintah yang harus mendefinisikan, disini yang disebut dengan politik, atau kita sendiri yang mendefinisikan what is political. Jadi, keputusan ekonomi, itu juga merupakan keputusan politik. Keputusan politik, itu juga menjadi keputusan ekonomi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa argumennya seperti itu? Saya pernah memberikan analogi seperti ini. Kita itu orangnya sangat bersih. Sebenarnya orang Indonesia itu sangat bersih. Tapi bersihnya itu di dalam rumah. Di dalam pagar rumahnya. Di dalam rumahnya dia bersih, dia bersihkan. Dalam pagar rumahnya dia bersihkan. Tapi, ketika di luar rumah mereka, mereka merasa bahwa kebersihan itu bukan hak saya. Bukan kewajiban saya untuk membersihkan. Itu jawaban yang sangat salah sekali. Kenapa? Let's say, ada sampah, ada buah yang diselokan. Selokan penuh kan? Menjadi macet, menjadi banjir. Kemudian pemerintah harus mengeluarkan uang untuk mengatasi banjir. Untuk membersihkan selokan. Pertanyaannya adalah, uang itu dari mana? Itu uang diambil dari Anda. Dari hasil pajak Anda. Ketika kemudian Anda melakukan tindakan yang merusak, Anda merasa bahwa, enggak, it's not going to affect me. Saya buang sampah, misalnya di tempat jauh. Jangan salah loh. Dengan uang Anda, hasil pajak Anda, itu yang akan digunakan untuk membersihkan sampah tersebut. So, that is very stupid to think. I'm sorry, saya agak keras, a bit harsh to say. It's very stupid to think that your decision, your bad decision, keputusan buruk Anda. Itu tidak akan mempengaruhi Anda. It's going to influence you. Orang yang buang sampah di, let's say di Bogor sana, buang sampah ke sungai, kemudian sampah itu mengalir, sampai kemudian ke muara Laut Jakarta, kemudian merasa bahwa, sampah saya bukan tanggung jawab saya. No, karena sampah itu akan dibersihkan, akan dikeruk, dengan menggunakan uang Anda, dan sampah itu mengotori lingkungan, which is basically, Anda bisa mengkonsumsi lesepangan laut yang bersih dan sehat, tapi ternyata pangan laut itu penuh dengan toksik. So, this is going to affect you. Mungkin hal seperti itu yang harusnya kita bisa pahami lebih jauh, bahwa ketika kemudian kita mengambil keputusan, don't think it too simple. Jangan melihatnya itu hanya dengan proporsian begitu, hanya sangat sederhana. Kemudian kita melihat, so what is basically difference, perbedaan antara politics and political. Jadi, politics sebelumnya, kita bahas definisinya, politics means power, how to get the power, how to stay in power, that's the politics. But then, if we talk about political, apa itu political? Jadi, kalau political itu is relating to the idea. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan ide, strategi, of a particular party or group in politics, jadi semua ide atau strategi di dalam bagian dari grup politics itu merupakan political. Jadi, kalau kita punya ide atau idea atau strategi untuk memenangkan sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, that's a bank political. Kalau kita lihat, oh dia sedang berpolitik, berarti dia sedang mencari cara untuk mencapai sesuatu. or relating to government atau berhubungan dengan pemerintah or the public affairs of a country. Jadi, ketika dia kemudian berhubungan dengan pemerintah atau berhubungan tentang kepentingan orang banyak, then this is called being political. Second, kita melihat bahwa politics has a public life. Jadi, politik itu sebagai kehidupan publik. Kenapa saya katakan kehidupan publik? Seperti tadi, saya jelaskan bahwa every decision that you make is always political. Semua keputusannya yang Anda ambil itu akan bersifat politik. Apakah dia itu keputusan ekonomi? Mungkin Anda melihat seperti ini. Keputusan saya untuk mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Bakri tidak ada unsur politiknya. Oh, that's not true. Kenapa? Karena ingat ketika Anda masuk di Bakri itu, misalnya nih ya, Anda masuk di jurusan hubungan internasional di Universitas Bakri, kan ada berapa jumlah mata kuliah yang harus Anda ambilkan supaya lulus, kemudian ada perasyaratnya. Siapa yang menentukan itu? Kita, Universitas, sangat dipengaruhi oleh kebijakan, apa namanya, sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah, terutama dari Menteri Pendidikan. Jadi, kalau misalnya Anda bilang bahwa saya di sini tidak ada unsur politiknya, that's totally wrong. Kemudian yang kedua, your decision to take the subject, tidak ada unsur politiknya sama sekali ini hanya pertimbangan ekonomi saja, karena saya pengen pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Tapi, have you ever thought, pernahkah Anda berpikir, tiba-tiba pemerintah kemudian mengambil keputusan, tidak ada kementerian luar negeri? Pertanyaannya, is it possible? Of course it's possible. Why is it not possible? Kenapa tidak mungkin? Karena setiap keputusan itu kan keputusan yang diambil oleh manusia. Or we could say that keputusan saya untuk masuk di hubungan internasional probably because ekonomik saya ingin kehidupan yang lebih layak dan tidak ada unsur politiknya. Of course not. Siapa yang akan menjamin, the next question is, siapa yang akan menjamin Anda hanya akan bekerja di jurusan hubungan internasional? Sebagai fakta, tidak semua anak high itu kemudian berakhir menjadi diplomat. Some of you going to maybe end up as an entrepreneur, pe-bisnis, some of you probably end up as an analyst, mungkin kerja di bank, mungkin ada yang kerja di sektor swasta, bahkan ada yang menjadi desainer, mungkin ada yang menjadi gym manager. Ya kan banyak hal yang mungkin yang dulunya Anda merasa bahwa saya pengen jadi anak high kerja sebagai diplomat di Menteri Luar Negeri, tapi kemudian tiba-tiba at the end of the day takdirnya merubah. so you can have a dream of course, there's nothing going to stop your dream, but then you have to open, harus terbuka pada pilihan-pilihan yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Okay, next. Then we talk about why is it? It doesn't work. Dan kita kemudian bicara bahwa politics has di authoritative allocation of value. Jadi politik itu sebagai otoritas otoratif yang mendistribusikan value yang kita punya. Maksud di sini adalah authoritative allocation of value, saya berikan penjelasan seperti ini. So everybody pay tax, semua orang itu bayar pajak, bahkan bayi pun itu bayar pajak. Even though bukan dia yang bayar pajak, tapi ibunya yang bayar pajak. Anda mau bukti, Anda beli pampers, seperti produksi pampers itu pasti ada pajaknya. Beli susu, formula, untuk bayi, itu pasti ada pajaknya. Semua ada pajak. Pajak itu bisa didistribusikan atau bisa diterapkan apakah produsen yang dipajaki, supplier yang dipajaki, atau konsumen yang dipajaki, atau pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Itu yang jelas dipajaki. Jadi ketika kemudian Anda membayar pajak, hasil pajak itu dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah punya power untuk mendistribusikan pajak tersebut. Seperti misalnya seperti ini. Anda bayar pajak lebih besar. Saya mungkin bayar pajak lebih, saya bayar lebih teks daripada Anda. Saya katakan karena saya punya income mungkin lebih besar dari kalian. Saya katakan karena kalian mahasiswa dan saya bekerja. Otomatis saya mungkin membayar pajak lebih besar dari kalian. Hasil pajak saya tadi lebih besar. Tapi kemudian pemerintah mengatakan pemerintah akan memberikan insentif kesehatan kepada orang yang sakit. Saya seperti itu. Saya bisa saja berargumentasi bahwa kenapa pajak saya harus diberikan kepada membantu orang yang sakit. Karena orang sakit itu bukan tanggung jawab saya. Misalnya orang sakit yang tidak peduli kesehatan mereka makan sembarangan tidak mau diat kemudian merokok sementara saya yang menjaga kesehatan menjaga makanan kemudian tidak merokok harus membayarkan beban kesehatan kepada orang yang tidak peduli terhadap kesehatannya. Itu sangat politik. Walaupun keputusan ekonomi tapi itu sifatnya sangat politik. Jadi politik itu memiliki otoritatif allocation value. Jadi dengan politik jadi prinsip ekonomi kalau kita lihat secara kalau kita bicara teks kan biasanya kalau dalam ekonomi-ekonomi kan kita sebutnya kebijakan fiskal. Salah satunya teks itu merupakan salah satu dari branch-nya kebijakan fiskal. Nah kemudian kalau itu hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata maka you're going to missing the links there. Karena politik itu selalu berhubungan tentang authoritative allocation of values. Distribusi nilai yang ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan atau power. Misalnya seperti ini yang membayar pajak paling besar penghasil pajak paling besar di Indonesia adalah Jakarta. Tapi kemudian hasil pajak orang-orang Jakarta itu dibuat untuk membuat jalan di Papua. Orang Jakarta bisa bilang ngapain bangun jalan di Papua itu kan uang saya harusnya jalan-jalan di Jakarta itu diperbaiki jauh diperbaiki atau diperhalus sedemikian mungkin karena mereka yang bayar pajak. Tapi unfortunately tidak seperti itu kan karena yang memiliki otoritas untuk bagaimana pajak itu didistribusikan kan pemerintah. It's not you gitu bukan individu di orang tersebut. Therefore that is basically tiga ideas tiga potensial idea of politics connected to the economics. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak kita pindah sedikit ya. Kita akan belajar next kita akan belajar tentang definisi dari politika ekonomi. Apa definisi dari politika ekonomi itu. Even though pada bagian sebelumnya sebenarnya kita sudah sedikit mention definisi dari politika ekonomi. Namun pada bagian ini saya ingin melihat definisi politika ekonomi itu dari bapaknya which is Adam Smith. Kita Adam Smith itu dari Inggris beliau penasehat buat kerajaan beliau bapaknya ilmu ekonomi kemudian bapaknya juga ilmu politika ekonomi. Beliau menulis buku yang sangat terkenal yaitu The Wealth of Nations. Jadi kalau ada anak jurusan ekonomi nggak tahu The Wealth of Nations nggak tahu Adam Smith berarti dia berada pada jurusan yang salah atau mungkin dia tidur ketika kelas sedang berlangsung. Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations yang kemudian dikritik oleh Karl Marx dengan menerbitkan buku. Jadi begini di dalam ilmu dalam akademik itu kalau ingin mengkritik orang itu boleh. Kulturnya di luar negeri atau European culture atau Western culture ketika mengkritik seseorang itu bukan keluar-keluar di TV. Kita melihat kritik itu terlalu banyak di TV. Tapi kalau kita lihat substansial kerjanya itu nggak ada. Orang dulu itu sampai sekarang pun kita lihat perbedaan pola pandang Western culture itu selalu melihat kalau saya perbeda dengan Anda itu biasa. Kalau saya tidak setuju dengan Anda saya punya ide. Ide ini saya buat buku, saya buat jurnal, bacalah ide saya di situ dan Anda nggak memahami kenapa saya memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi ketika kemudian Karl Marx sangat tidak setuju dengan idenya Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nation, Karl Marx kemudian menerbitkan buku yang disebut atau sangat dikenal dengan Das Kapital. Jadi kenapa Karl Marx dan Adam Smith itu terkenal? Kuncinya adalah karena mereka menulis buku. Coba pada saat itu mereka cuma keluar-keluar di Taman Bunga. Siapa yang mau dengar? Tidak akan terkenal dan tidak akan dibaca seluruh dunia. Jadi itu sangat penting untuk Anda membaca buku karena sumber pengetahuan itu ada di buku. Jadi lagi kita kembali Definition of Politik Ekonomi menurut Adam Smith. Kita lihat bahwa menurut Adam Smith bahasa Inggrisnya consider as a branch of science of statesmen of legislator. Jadi dianggap dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan mengenai statement itu kenegarawanan atau legislator atau yang membuat peraturan yang kemudian propose mengajukan dua subjek yang berbeda. first to provide a plentiful revenue or subsistence for the people or more properly to enable them to provide such revenue or subsistence for themselves and then secondly to supply the state of commonwealth the revenue sufficient for public services it proposes to enrich both the people and so forth. So what is basically inti dari itu? Pertama inti dari devisi dari Adam Smith ini mengatakan bahwa political economy itu intinya satu memberikan pendapatan atau penghidupan yang melimpah bagi rakyat atau memungkinkan mereka untuk menyediakan pendapatan atau penghidupan untuk diri mereka sendiri. Jadi dengan disini sangat very strong kita lihat influence dari pemerintah. Jadi Adam Smith ini melihat bahwa untuk mencapai kesejahteraan tidak bisa dicapai dalam unsur ekonomi semata. Itu ada unsur pemerintah di situ. Kenapa? Karena kalau kita lihat a branch of science a branch of science itu bagian dari pengetahuan dari kenegarawanan statement atau orang yang melola negara orang yang membuat peraturan bagaimana kemudian peraturan yang dibuat oleh yang berwenang tersebut itu berdampak baik kepada masyarakat. Berarti ada berarti ada unsur politik sangat very political disini. Yang mana peraturan tersebut kemudian membuat orang itu mampu mendapatkan pendapatan atau peraturan tersebut atau kebijakan pemerintah tersebut tentu memberikan dapat positif bagi penghidupan masyarakat. Kemudian inti yang kedua adalah untuk memasok negara atau negara persemakmuran. Kenapa Adam Smith itu menyebut negara persemakmuran? Ingat, karena Inggris itu adalah negara kolonial. Jadi dia itu mengkolonialisasi banyak negara termasuk Singapura, Malaysia, India, Kanada, Australia. Jadi ketika kemudian dia menyebut Commonwealth, negara persemakmuran, itu wajar. Karena dia dari Inggris kemudian yang dia bahas itu sebenarnya idenya utama untuk orang Inggris dan negara persemakmuran. Jadi untuk memasok negara atau negara persemakmuran dengan pendapatan yang cukup, again, enough income, sufficient income, pendapatan yang cukup untuk penyediaan layanan publik. Jadi siapa yang harus menyediakan layanan publik? Ya pemerintah. Karena pelayanan publik, itu kan banyak contohnya ya, kesehatan itu layanan publik, pendidikan itu layanan publik. Apakah itu disediakan oleh swasta? Itu menjadi perdebatan. Apakah pemerintah harus menyediakan sekolah atau pemerintah hanya memastikan bahwa semua orang itu sekolah? Itu menjadi perbatan yang luar biasa. Atau kemudian, apakah pemerintah kemudian harus memberikan jaminan kesehatan kepada orang? Kalau di Amerika Serikat itu tidak akan disetujui. Kenapa? Karena majority orang Amerika merasa bahwa less intervention atau sedikit intervensi dari negara itu jauh lebih bagus. Makanya kalau Anda sakit Amerika itu berat. Karena tidak ada pelayanan kesehatan gratis seperti kita ada BPJS. Lebih susah loh tinggal di Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka merasa ya kan kesehatan itu tanggung jawab pribadi. Ngapain saya kemudian hasil pajak saya digunakan untuk membiayai orang-orang yang tidak mau menjaga kesehatannya. Orang yang tidak mau menjaga makannya. Orang yang merokok. Itu kan bukan kesalahan saya. Therefore, menurut saya ya kalau mau sehat ya tanggung jawab pribadi. Jadi, tidak usah dikasih layanan oleh pemerintah. Pemerintah pastikan saja ada hospital. Tapi tidak perlu menyediakan hospital dan kemudian tidak perlu menjamin kesehatan kita. Nanti kesehatan kita jamin sendiri. Itu sangat berbeda. Pola pemikiran yang berbeda ya. Jadi, pola pemikiran di Amerika itu cukup berbeda dengan pola pemikiran kita. Kemudian, jadi kita lihat ya, itu untuk diperuntukkan itu diperuntukkan untuk mengusulkan atau memperkaya memakmurkan rakyat dan penguasa. Jadi, tujuan dari layanan publik itu sebenarnya adalah untuk mesejahterakan masyarakatnya, untuk memakmurkan masyarakat. Ketika masyarakatnya makmur, otomatis orang yang berkuasa di situ juga akan makmur. Kenapa? Karena tidak ada gojolak politik. Kalau misalnya kita lihat negara-negara yang pemerintahannya tidak benar, most likely banyak terjadi di Afrika, Amerika Latine, kemudian di Middle East, itu akan terjadi gonjangan perang. Sama contohnya kalau kita lihat terjadi apa yang di Irak, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Somalia, apa yang terjadi di Geria, kenapa terjadi banyak pemberontakan? Karena memang secara sejahteraan masyarakatnya tidak terbunuhi dan ada ketidakpuasan yang itu menyebabkan juga ketika terjadi pemberontakan kan pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak supaya tidak terjadi pemberontakan tersebut. itu adalah basic redefinition of political economy. Sekarang kita lihat sedikit lagi, kita akan memasuki pembahasan pre-classical political economy. Jadi, pre-classical political economy itu pemikir utamanya itu termasuk Jane Baptist Colbert, jadi Jane Baptist Colbert itu mengeluarkan ide yang disebut dengan mercantilism. Jadi, mercantilism adalah perjalanan perjalanan dari state. Jadi, arus pertama dari campur tangan atau kontribusi pemerintah dalam ilmu ekonomi, dalam ekonomi, sorry, bukan dalam ilmu ekonomi, dalam ekonomi, which is based on international trade. Jadi, sebenarnya mercantilism itu ide utama dari mercantilism itu bahwa negara, suatu negara itu kalau dia kaya, dia harus source of income-nya itu berdasarkan dari perdagangan internasional. Kalau saya sebutkan, mungkin saya sudah pernah mention bahwa di mercantilism ini yang berubah baju kemudian menjadi kolonialisme. Kita ingat di abad ke 14, 15, kemudian 16, kolonialisme itu sangat marak sekali, dimulai dari orang Portugis, kemudian orang Perancis, kemudian masuk Inggris, yang kemudian datang ke negara-negara, termasuk juga Belanda, untuk mencari sumber pendapatan, sumber daya alam baru, seperti misalnya rempah-rempah, which is pada dasarnya itulah yang kemudian orang Belanda datang ke kita, orang Belanda itu perusahaan yang datang ketika ke kita yang namanya VOC, kemudian VOC itu mengambil barang dengan murah, dengan kita, kemudian menindas masyarakat, tidak membayar sepropernya atau sepantasnya, dan didukung oleh secara politis, oleh pemerintahnya, maka dianggap dia sebagai kolonial, ya kan, jadi apa sebenarnya intinya dari VOC itu, itu sebenarnya dijajah oleh perusahaan, jadi bukan dijajah oleh negara, jadi intinya mereka ingin dapat barang sebesar-besarnya kemudian dibawakan ke mereka, sehingga kemudian mereka bisa mesejahterakan, dapat income besar, mesejahterakan masyarakatnya, so that is the basic idea of mercantilism, dalam ilmu modern, mercantilisme itu disebut dengan international trade atau perdagangan internasional, sekarang kalau dalam Departemen Ilmu Ekonomi itu ada jurusan ilmu perdagangan internasional, which is sebenarnya ide dasarnya itu dari prinsip mercantilisme, kemudian kita lihat setelah aliran mercantilisme selesai, kemudian digantikan, karena aliran itu pasti selalu berganti, karena pasti akan terjadi perubahan situasi dan evolusi dalam masyarakat. Kemudian setelah mercantilisme muncul kemudian tokoh yang disebut dengan Francis Cuney, Francis Cuney ini kemudian melahirkan pola fikir yang baru yang disebut dengan fisiokratisme atau fisiokrat. Jadi fisiokrat ini melihat bahwa kalau semua orang berdagang, siapa yang akan bertani dan siapa yang akan mining itu menambang, padahal menurut mereka makanan itu sangat penting. Jadi ketika kemudian semua negara, majoriti negara Eropa pada saat itu ke negara lain menjadi sumber pendapatan, jadi sektor pertanian ini menjadi kemudian tidak terlalu menarik, sehingga kemudian produksi pertanian menurun. Nah, fisiokrat ini membagi masyarakat dalam tiga klaster. Klaster pertama adalah klaster produktif atau masyarakat yang produktif kemudian yang kedua adalah masyarakat semi-produktif setengah produktif kemudian yang ketiga itu masyarakat yang tidak produktif atau biasa disebut dengan sterile yang produktif. Nah, Francis Cuney idea ini karena pada saat itu kenapa kemudian terjadi shifting karena Francis Cuney melihat pada saat abad ke-18 itu kan terjadi revolusi Perancis. apa penyebab revolusi Perancis? Pertama adalah kalau kita lihat di abad ke-18 itu sebenarnya muncul tokoh-tokoh yang cukup terkenal. Bahkan sampai sekarang itu dikutip berkali-kali. Perosso, kemudian Montesquieu, John Locke, Voltaire. Kemudian pada saat abad ke-18 itu perang saudara di Amerika Serikat itu berakhir. kita terkenal dengan American Revolution. jadi muncullah ide Liberty, Equality, dan Fraternity. Kebersamaan. Jadi, kebebasan, Equality, kesamataraan, kemudian seterusnya di sini ada Fraternity. Fraternity itu rasa persahabatan atau kebersamaan. Kemudian pada saat abad ke-18 itu muncul masalah besar pada saat itu kemudian melihat permasalahan itu Francis Cuney kemudian memunculkan ide fisikorotisme. Seperti apa masalah pada saat itu pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi, kemudian cuaca buruk, sehingga hasil panen rusak, produksi agrikultur menurun atau produksi pertanian menurun, sehingga kemudian harga barang-barang naik, harga barang-barang naik berimplikasi terhadap naiknya biaya hidup, kemudian berkurangnya hasil produksi pertanian seperti misalnya gandum, sehingga orang tidak bisa mengkonsumsi roti, roti menjadi mahal. Karena itu Francis Cuney melihat ini tidak benar kalau seperti ini, orang semua ekspor saja, kalau cuma di-emphasis ke ekspor, siapa yang akan bertani? Karena menurut Francis Cuney, yang paling penting itu adalah sektor pertanian dan pertambangan. Kemudian pada saat itu juga pemerintah Perancis pada saat itu dipimpin Adolouis ke-16, ke-14 melihat bahwa jadi pada saat itu membantu Amerika Serikat untuk membiayai revolusinya atau perang di sana. Jadi karena dia belanjanya terlalu banyak, pemerintah belanjanya terlalu banyak, kemudian pinjamannya banyak, kemudian dia memaksa masyarakat untuk kacak yang tinggi, sementara pemerintahnya spending banyak, belanja terlalu banyak, masyarakat menjadi tidak sejahtera pada saat itu. Sehingga kemudian ini yang mempengaruhi pola pikir Fransis Kunai pada saat itu. Yang kalau seperti ini tidak benar, harus direformasi. Reformasinya itu melihat pada tiga hal. Jadi tadi yang kita lihat Fransis Kunai itu membagi tiga segmentasi dari kluster. Masyarakat itu dibagi menjadi tiga, yaitu produktif, semiproduktif, dan sterile and productive. Siapa yang disebut dengan masyarakat produktif? Masyarakat produktif itu adalah masyarakat petani atau orang yang memproduksi hasil pertanian. Kenapa? Karena mereka memproduksi sesuatu. Basically, they are produce something. Kalau ini kan hanya menggunakan begini contohnya. Jadi, agricultural producer itu dianggap sebagai orang yang sangat produktif karena dia menghasilkan barang dan dia barang tersebut bermanfaat buat semua orang. Si petani ini itu kemudian dia, kita lihat ya, dia membayar sewa kepada pemilik lahan atau landowners dan dia juga membayar pajak kepada landowners. Landowners ini ketika dia dapat pajak dari, kemudian dapat sewa dan pajak dari petani, dia belikan makanan kepada petani. Kemudian, dia juga belikan barang kebutuhan lainnya kepada sterile class atau masyarakat. Sebenarnya, sterile class itu refers to kelas ekonomi yang terdiri dari orang-orang yang menggunakan tangan dan branch-nya itu untuk memproduksi barang dan jasa. Yang menurut cukup produktif tapi sebenarnya tidak terlalu produktif karena yang dibutuhkan itu adalah produk pertanian. Nah, dia, jadi landowners ini kemudian membeli barang kebutuhannya dari sterile class, sterile class, kemudian hasil pendapatan dari sterile class ini digunakan untuk misalnya membeli kemudian barang-barang raw material dari produktif class dan juga membeli barang dari produktif class. Jadi, kalau dilihat dari tembagian tiga strata sosial ini atau sosial classes ini, ide dari fisio krat itu melihat bahwa intinya adalah melihat bahwa masyarakat inilah yang produktif sebenarnya menghasilkan sesuatu. Kemudian, setelah itu yang setengah produktif adalah landowners. Kemudian, yang less produktif adalah craftsmen karena sebenarnya mereka hanya mengolah produk yang diambil dari agulikal pusher ini, produk pertanian, kemudian mereka olah kembali, kemudian produk olahan itu dijual kembali kepada petani. That is the main idea of fisio kratisme. Ada pertanyaan sampai di sini? This is going to the last. Let me clear all. Jadi, yang kemudian kita bahas peralihan bahwa ada pertanyaan utama dalam classical liberalism. Jadi, kalau kita bicara tentang classical liberalism, basically, what we're talking about, kita berbicara tentang penggabungan classical political economy di abad ke-18 atau ide-ide yang ada di abad 18, 19, kemudian itulah yang disebut dengan classical liberalism. Ingat, kalau kita berbicara tentang, kalau Anda sering mendengarkan kata ism, ism, ini ism, ism itu berarti pemahaman politik. jadi semua yang kapitalism, ism-ism, konservatism, itu adalah pemahaman politik, bukan pemahaman ekonomi. Jadi, kalau ingat, jadi, neoliberalism, pemahaman politik, neoliberalism. Neoklasikal ekonomi, itu pemahaman, itu adalah prinsip mashab dalam ilmu ekonomi. Jadi, hati-hati ketika kita kemudian mengingatkan kata ism-nya. kita lihat main question dalam classical liberalism, yang pertama adalah what is the proper role of government? Jadi, sebenarnya peran pemerintah itu harusnya seperti apa? Ya kan? Sejauh mana intervensi pemerintah atau peran pemerintah dalam kehidupan Anda? Seperti, misalnya, apakah pemerintah harus ikut campur atau menentukan umur kapan Anda harus menikah, dengan siapa Anda menikah, agama, apa pasangan Anda? apakah itu harus sejauh itu pemerintah kemudian ikut campur dalam kehidupan primadi Anda? Atau pemerintah hanya ikut campur dalam hal-hal tertentu saja, yang umum-umum saja, misalnya pendidikan, et cetera, et cetera, atau kesehatan. Kemudian yang kedua, what should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Dan apa, what should they then do? Apa yang seharusnya mereka tidak lakukan? Misalnya, apakah pemerintah harus menyediakan sekolah atau pemerintah sebenarnya tidak perlu menyediakan sekolah, tapi menjamin saja semua orang sekolah, biarkan saja yang menyediakan sekolah itu adalah swasta. Jadi ada fair competition di situ. Itu menjadi pembahasan. Jadi menurut klasikal liberalisme ini, mereka itu setuju bahwa peran pemerintah itu memang harus dibatasi, karena kalau dia kemudian tidak dibatasi, dia akan menjadi sangat powerful. Itu dia akan semenang-menang. Karena dia mendapatkan absolute power, therefore muncul ide-ide kestaraan, muncul prinsip demokrasi. Tapi, dia disagree, mereka tidak setuju bahwa bagaimana caranya kita mendapat kesepakatan bahwa oke, kita tahu bahwa ini harus dibatasi, tapi yang dibatasinya yang mana? Itu mereka belum dapat pada fase, belum sampai pada fase tersebut. Well, dan kemudian, ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita lihat, pre-classical evolution of idea itu mulai dari merkantidisme, lihat ya. Jadi kalau kita lihat, dia muncul di abad 15-18, kemudian dilanjutkan oleh fisio-keratisme di abad ke-18. Jadi kalau lihat-lihat ya, jadi itu akhir abad 18 kemudian muncul fisio-keratisme. Jadi tokoh-tokoh dari merkantidisme seperti silahkan anda Google, dia siapa, kemudian pemikirannya apa, I think it's going to be very useful, seperti Gerard de Maillines, Thomas Moon, Sir Josia Child, kemudian dari Perancis ada Jane Baptist Colbert. Jadi aliran merkantidisme ini pengaruh British School itu cukup kuat. Jadi ingat, kalau kita berbicara tentang tadi yang saya sebutkan ya, kenapa ide western idea itu jauh lebih develop, karena pada zaman itu mereka yang menulis buku. Coba pada zaman itu kita yang menulis buku, pasti kita yang terkenal. Sadly, it's not happening like that. So, kemudian di fisio-keratisme itu memang aliran fisio-keratisme itu lebih didominasi oleh pemikir-pemikir Perancis ya, seperti Francis Punei, Victor, Anna Robert Jaquist, kemudian Richard Cantillon, Cantillonnya cukup terkenal. Kemudian Jean-Claude Mary, Gabriel, Pierre, Pierre Powell, kemudian Nicholas Bandeau, dan Henry George. Henry George ini dia campuran Inggris, dia Inggrisnya. Kalau Anda dengar ada George George itu biasanya ada Inggrisnya. Kemudian setelah fisio-keratisme, which is kita akan pelajari selanjutnya, itu adalah classical political economy yang muncul di antara abad ke-18 dan ke-19, pemikirnya itu sudah banyak beragam. Kita akan sering menyinggung idenya John Locke, Adam Ferguson, Adam Smith, Richard Cobden, kemudian John Stuart Mill, jadi Mill, John Stuart Mill, atau yang biasa kita dengar, Malthusian Idea, kemudian Herbert Spencer, dari Amerika ada Thomas Jefferson, ada Milton Friedman, Milton Friedman itu sangat terkenal, kemudian James Buchanan, James Buchanan itu melahirkan teori, disebut dengan terpublic choice teori, James Buchanan itu Gordon Tullock, kemudian Robert Nozick, dari campuran Belanda dan Inggris, ada Bernard Mendingfield, kemudian dari France ada Voltaire, Frederick Bastiat, dan dari Australia kita kenal ada Frederick von Hayek, Frederick von Hayek ini juga sangat terkenal, jadi beliau itu dari Austrian, tapi kemudian pindah ke Chicago, jadi ada Amashab English School, ada American School, ada Austrian School, Austrian School itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Frederick von Hayek, kemudian ada Chicago School, Chicago School itu orang-orang yang kuliah di University of Chicago, atau bekerja di University of Chicago, makanya kemudian disebut dengan Chicago Boys, jadi kalau Anda lihat mungkin Sri Mulyani, itu juga bisa dikatakan sebagai Chicago, atau pemikir-pemikir dari Chicago, kenapa? Karena kuliahnya di Urbana Champaign, Illinois, yang berada di Illinois, jadi kan Illinois itu ibu kotanya, Chicago itu kan ibu kotanya Illinois, jadi Anda harus memahami dari mana orang kuliah, jadi bisa memahami, oh dia kuliah di sini, jadi dia kemungkinan besar pemahamannya itu akan seperti ini, karena kita berpikir itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita diajar, kemudian di Russia ada Ayn Rand, Ayn Rand ini kemudian pindah ke New York, Latvian, atau British, ada Ishawe Berlin, kemudian akan berpindah lagi menjadi satu kluster, yang disebut dengan classical liberalism, atau which is basically, ide ini, kalau kan tadi di sini kan, kalau kita lihat ya, kalau di sini kan dia over intervensi dari pemerintah, jadi campur tangan pemerintah itu sangat besar, karena dia melihat campur tangan pemerintah itu kurang, kalau dia terlalu besar juga buruk, maka muncullah ide kemudian disebut dengan classical liberalism, itu supaya untuk mengkritik apa yang terjadi di tahun ini, ketika kemudian over authority, over kekuasaan dari pemerintah, maka muncullah ide baru, pemerintah rolnya itu harus dibatasi, atau perannya harus dibatasi, powernya harus dibatasi, maka muncullah pemikir-pemikir, seperti Benatman Deville, David Hume, kemudian Adam Smith of course, Adam Ferguson, Josiah Tucker, dan William Pelley, dari Perancis ada Montusquieu, Benjamin Constant, Jean-Jacques Rousseau, kemudian Marcus de Condorcet, dan setelah itu akan muncul hadiran baru, disebut dengan neoliberalism, atau liberalism baru, which is kita akan pelajari pada bagian berikutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang tokoh-tokohnya, seperti Jane Baptist Colbert, siapa beliau, jadi kita akan belajar sedikit, kita akan mention sedikit, siapa orang-orang yang kita sebut ini, makanya mereka siapa sih, dan pemikirannya apa, mereka kuliahnya di mana, I think it's quite important to understand who they are, jadi kita bisa memahami dasar pemikiran mereka. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, I think, mata kuliah untuk pengantar ilmu ekonomi politik, pada malam hari ini, saya selesaikan sampai hari ini, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, have a very good night, and bye everyone. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Mi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mi.